Kalau saya boleh mencoba menarik kembali hari-hari di tahun lalu, saya teringat pada sebuah kisah rasanya cukup heboh dan cukup membuat hirup pikuk pada masanya. Sar Argo Puro yang berlangsung selama 52 hari, dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 24 Maret 2006, menyisakan sejuta kenangan dan misteri dalamnya. Dan kebetulan kalau orang tuanya kan, orang tua korban ini dari Kalimantan. Dan informasinya, informasi dari dukun di sana itu masih hidup. Ini menjadikan operasi star terlama dan terbesar dalam sejarah dunia pendakian di Indonesia. Sampai saat ini, Vincent belum ditemukan keberadaannya. Dimanakah beliau berada? Doa untukmu, semoga baik-baik saja. Seminggu kemudian ada dapat kabar ada pendaki hilang lagi di Argo Puro. Ada pendaki hilang lagi, tapi dia berhasil turun. Sampai pos bermi. Begitu mereka sampai pos bermi, ini dapat informasi dari teman-teman. Mereka melihat foto, kan foto formasi terpampang tuh di pos. Dia bilang, ini yang menolongin saya. Dia bilang gitu. Selamat malam. Selamat malam, Om Det. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Om Det. Alhamdulillah sehat. Kita kembali lagi nih, Om. Di tahun 2006, Om. Ini bisa dikatakan besar-besar nggak sih, Om pencarian besar itu? Ya, pencariannya besar-besaran dengan kekuatan yang besar, logistik yang besar, gitu kan. Ya, tim yang besar, gitu. Ya, kita semuanya kita udah upayakan, ya tapi tetap belum berhasil untuk menemukannya, gitu. Nah, di artikel ini kan sempat pencarian di 52 hari, Om. Ya. Itu total pencarian yang resminya, Om? Apa gimana, Om? Itu kalau pencarian yang tercatat, sepertinya. Yang tercatat, berarti ya? Yang tercatat. Dan yang non tercatat, ada lagi tuh, tambahannya? Ada. Pencarian-pencarian yang tercatat banyak juga, kita ya. Agak lama, gitu. Ya, kalau dibilang ya, dua bulan itu, dua bulan lebih dua minggu lah untuk lebih ininya, gitu kan, pencariannya. Oke, nah untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain langsung nih sama Om Det sendiri, Om ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram besok pagi, karena disitu banyak banget informasi mengenai seputaran trik pendagian, sewar rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor, bisa juga langsung DM aja di Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka bahwa hard drive itu ada di sekitar kita, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Kita masuk ke ceritanya. Hororannya, jika tidak siap. Oke Om, bisa diceritain itu kayak gimana om ceritanya? Untuk awal pencarian, kita kan dapat informasi. Dapat informasi ke organisasi bahwa ada tim, ada orang yang hilang di Argo Puro. Nah, di Argo Puro itu, jadi sekitar awal-awal 2006. Awal 2006 itu. Nah, untuk korban, survei pernya itu, survei pernya namanya Vincent kan, dari kampus Prahyangan ya, Bandung. Nah, untuk awal berita itu, ya kita langsung dari organisasi ini membentuk tim. Tim S.R.U. untuk berangkat ke Jember, Argo Puro gitu kan. Kan udah awalnya emang udah mateng tuh. Kita udah mateng, Vincent kemana, mau apa gitu kan. Sampai terakhir ditemukan di mana itu udah mateng tuh di sekredi bahas sama teman-teman. Nah, saya masuk tim kedua. Tapi untuk urutan, kita memang udah bahas gitu kan. Udah ada informasinya mateng gitu kan. Bahwa akan ada SAR, tahap keduanya, rotasi untuk di bulan kedua. Karena yang bulan pertama, hanya tertinggal berapa orang, sekitar 5 atau 6 orang, 1 regu. Dari sekredi itu yang harus istilahnya istirahat, pergantian personil. Karena cukup melalahkan juga untuk pencarian selama sebulan full gitu kan. Sebulan full. Karena dari berita yang beredar itu, ke Vincent baru ikut perjalanan pantai teman-teman gitu kan. Terpisah setelah teman-teman mau ikut ke Baluran. Nah, begitu Vincent memutuskan bahwa dia mau ke Argo Puro sendirian, teman-teman bilang yaudah hati-hati gitu kan. Ternyata, begitu di, ini informasi awalnya. Begitu di Argo Puro, udah dicegah sama petugas dibilangnya. Cuaca lagi buruk gitu kan. Sebenarnya nggak lanjut pendekiah. Bahkan omnya yang di daerah Jember nawarin udah mampir aja dulu. Seperti informasi itu dari keluarga bahwa omnya nawarin. Mampir aja ke rumah omnya. Nah, tapi ternyata memang tekadnya kuat gitu kan buat ke Jember. Karena dia ada tujuan. Tujuannya dia punya buku bagus yang jaman Belanda itu. Yang Platow gitu. Di situ ada peta yang menunjukkan bahwa ada titik air panas yang belum terbuka. Maksudnya belum terinformasikan ke halayak umum. Seperti itu. Jadi begitu kita dapet informasi itu, kita dapet peta yang ada di buku itu. Teman-teman tim pertama udah mencoba untuk mencari titik-titik air panas yang ada di peta itu. Tapi ya belum tertemukan juga gitu kan. Bahkan sudah beberapa karfak. Karfak itu luasan wilayah di peta satu kotak gitu ya. Kalau lihat peta gitu. Itu udah beberapa sekitar dari Cicetor sampai ke puncak itu sudah diarsir. Berarti itu sudah dicari gitu kan. Sudah dicari. Nah kan saya sebagai tim di rotasi di tim kedua, di bulan kedua, itu kita sisaan istilahnya gitu kan. Istilahnya yang belum dicari yang mana lagi nih gitu kan. Makin meluas pencarian. Tadinya sekitaran puncak, puncak Argo Puro, puncak Hyang, puncak Garo Puro, puncak Nengganis ya kan. Akhirnya melebar ke beberapa puncakan sekitar situ kan. Kemudian peruncakan beberapa puncakan nonem. Akhirnya sampai ke... Ternyata udah ada beberapa yang diarsir juga. Sampai ke rawa ambik. Akhirnya kita coba lompat. Ah ini kayaknya keluar rawa ambik nih. Di petanya emang kita udah ada yang plot. Coba kita ke rawa ambik. Keluar rawa ambik arah kanan gitu kan. Terus ada punggungan masih ikut punggungan itu. Ada beberapa jahit. Istilah ngejahit itu kita lewat turun lembah, naik lagi gitu kan. Turun jurang naik lagi sekitar satu atau dua. Kita jalanin kan. Karena lembahan di situ kan cukup dalam dan terjal gitu kan. Jadi kita ya turunin naik lagi. Scrambling lah. Jadi istilahnya berjalan di kemiringan. Tapi tanpa baton alat. Kita tanpa tali jalan aja terus. Itu akhirnya dapet tuh. Setelah melewati. Mungkin Argo Puro kan pernah jadi tempat latihan. Tempat latihan TNI itu. Jadi ada bekas-bekasnya banyak lewat situ. Jadi kita ketemu istilahnya. Kalau di ini TB lah makanannya. Yang kaleng-kaleng gitu punya TNI. Ini bekas, terus ada galih-galiannya. Kalau dia tidur kan dia kegali tuh kalau TNI. Pas badan. Itu kita ketemu itu. Kita lanjut terus. Lompat lagi. Terus. Sampai satu titik. Ketemu tuh si mata air panasnya. Ketemu mata air panasnya ketemu. Memang istilahnya cuma satu golakan doang. Jadi kayak blebek. Blebek. Blebek gitu kan. Nah kita fokus di situ. Kita udah gedein. Karena memang airnya panas, enak. Dicoca dingin gitu kan. Cocanya emang badai parah gitu. Saya gedein tuh lubangnya. Airnya biar kita bisa agak benar-benar. Bermukan tangan gitu kan. Cimuka. Kalau saya sempat buka sepatu. Saya berendemin kaki gitu kan. Karena emang enak panas gitu kan. Tapi kita pusat di situ buat pencarian. Akhirnya. Karena itu yang dituju gitu kan. Sama Vincent. Kita dapat air panasnya. Tapi kok gak ketemu orangnya. Kan gitu. Gak ketemu survivor-nya. Yaudah kita coba diperluas lagi. Perluas lagi. Pokoknya di seputar karvak setelah titik itu ketemu. Kita tambahin lagi tuh karvak. Beberapa karvak seputar-putar itu. Beberapa karvak. Makanya lama gitu kan. Beberapa kotak di peta. Nah. Kita pakai ada GPS. Ada kompas. Yang melihat batunya gitu kan. Nah itu. Tetap gak ketemu. Di lembahan. Di jurang gitu kan. Di punggungan gak ketemu gitu. Akhirnya ya. Kita balik lagi gitu kan. Karena bergerak. SRU itu pergerakannya per tiga hari. Jadi per tiga hari kita rest. Balik ke Cicentor. Ngerest. Istirahat gitu kan. Buat persiapan. Pergerakan besoknya. Nah selama istirahat itu. Ada SRU lagi yang bergerak. Tapi ke tempat lain. Ke wilayah lain gitu. Jadi semua itu. Semua gunung. Argoporo itu udah. Selesailah versi kita gitu. Untuk pengetahuan juga. Begitu saya masuk Argoporo. Dari mulai Cicentor. Sampai ke puncak itu. Selama beberapa karvak. Beberapa kotak di peta itu yang diarsir. Itu semua sudah dikelilingi oleh. Tali rapia. Warna merah. Kebayang. Satu gunung. Dari mulai Cicentor. Dikelilingi tali rapia. Jadi menurut. Kalau ini karena ini keinginan orang tua. Coba semua jalur yang memungkinkan manusia lewat. Dipasang tali rapia. Oleh tim SAR gitu kan. Tapi dari kami gak ikutan seperti itu. Dari mungkin mereka. Warga lah yang di intrusikan seperti itu gitu kan. Nah. Mereka pasang tuh. Setiap jarak 100 meter. Atau 50 meter. Itu diiketin. Rokok. Kopi teh. Sama gulanya. Dengan harapan. Kalau Vincent menemukan jalan itu. Dia dapat survival gitu kan. Nah. Ada koreknya juga. Tapi ya. Sepanjang jalan itu ya. Kita aja ngeliatnya. Wah ini. Potensi sampah gitu kan. Tapi memang harus. Kalau pengenang orang tua seperti itu. Dan dia support. Support untuk hal itu. Ya. Kita sih gak masalahin. Cuma nanti clearingnya. Pas di bulan ketiga tuh mereka angkut semua itu. Nah. Itu pas saat pencarian. Pas saat saya datang. Itu kan ada kita bertukar informasi tuh. Hal-hal seperti itu. Oleh teman-teman yang duluan datang gitu. Kita cuma dapat pesan. Jangan sampai perapian. Yang di Cisentor itu mati. Karena kalau perapian itu kan. Semangat gitu kan. Memang selama tiga bulan itu. Kita bikin api yang gak mati setelahnya. Jadi. Kalau siang emang kita kecilin. Kalau malam kita gedein lagi. Emang itu tugasnya yang di Cisentor itu. Jadi. Itu karena untuk semangatnya aja. Jadi kita butuh semangat. Bahwa api ini gak boleh padam gitu kan. Perapian. Nah kita emang belajar buat. Gimana caranya perapian. Tetap hidup. Walaupun tinggal bara. Kita gampang hidupin lagi. Oke. Untuk mengulang ke belakang. Pas saat sampai di bermi. Memang sudah ada di posnya itu. Yang sudah ditempel foto. Korban. Begitu detil datanya gitu kan. Kronologisnya. Itu. Saya. Sempat dapat cerita. Dari warga lokal. Bahwa memang. Sebenarnya. Enggak entah ini mitos. Atau fakta. Atau hanya. Yang legenda seputar situ. Bahwa untuk. Keturunan gitu kan. Keturunan Tionghoa. Teman-teman dari Tionghoa itu. Sebaiknya tidak ke Argo Puro. Ketanya gitu. Ya. Saya bilang kenapa. Saya bilang gitu. Padahal kan. Kita masih sama-sama Indonesia. Gitu kan. Karena. Itu sumpahnya Dewi Rengganis mas. Dia bilang gitu. Sumpahnya Dewi Rengganis. Nah saya gak tahu kan. Saya gak tahu Dewi Rengganis siapa. Gitu kan. Ada warga cerita seperti itu. Dia bilang. Iya. Dulu Rengganis itu. Terusir. Dari kerajaan. Dan dia meladikan diri. Sama orang-orangnya dia. Gitu kan. Yang masih setia sama Rengganis. Itu ke puncak Argo Puro. Dia bikin kerajaan di sana. Berdiam di sana gitu. Entah sampai hilangnya. Atau di sana. Saya gak tahu kan. Karena gak ada kuburannya. Itu masih. Itu hanya cerita. Fiksi. Atau dongeng. Atau legenda. Ya kita. Cukup dapat masukan kan. Seperti itu. Dapat informasi juga. Vincent berkacamata tebal. Entah minus berapa gitu kan. Tapi saat itu. Dia gak pake kacamata. Karena kacamatanya. Ditemukannya. Ikut ditemukan. Edy sentor. Informasinya dia pake kontak lens. Soft lens gitu kan. Karena kalau soft lens itu. Dia kan setiap malam harus dicabut. Gak bisa dia tempel terus. Kalau ditempel terus. Bisa menimbulkan kebutaan. Karena cuacanya sangat dingin sekali. Disitu. Di sentor. Dengan barang-barang Vincent itu semua ditemukan di sentor. Kecuali tas. Yang dia bawa gitu kan. Tas dia bawa itu karena dia melihatnya mau muncak. Versi dia. Versi orang yang ketemu sama dia. Keliatannya orang seperti orang mau muncak. Padahal ditujuannya. Bukan ke puncak. Tapi mencari titik air panas gitu. Ada beberapa pendaki yang bertemu dia sendirian. Dan ini lagi turun kan. Ketemu di arah dari Cisentor menuju ke Rawak Mbi ketemu dia. Tapi sebelum sampai puncak. Berarti bener kan. Kalau dia ketemunya di puncak. Berarti dia memang tunjian di puncak. Ini kan sebelum Rawak Mbi ketemu. Jadi antara Cisentor dan Rawak Mbi. Itu ada pendaki yang ketemu sama dia. Pendaki pun menyarankan turun. Pendaki itu. Karena cuaca buruk. Hujan dan angin badai. Pokoknya emang cuaca buruk. Dan saya ngalamin itu. Kita dari bawah ini. Dari pos Bremi. Kebetulan ketitipan genset. Ketitipan genset. Genset berikut bahan bakarnya gitu kan. Wah udah kita. Ada lah kita rolling kan. Bawa genset itu kan kita rolling. Dan berapa logistik. Kekuatan kita buat pencarian gitu kan. Kalau dari tim resminya. Kalau besar orang hilang itu kan tujuh hari. Pencarian ditutup secara resmi oleh. Pihak yang berwenang. Besar gitu kan. Tapi boleh dilanjutkan. Dengan kemampuan pribadi gitu kan. Jadi akhirnya keluarga dan kampus memutuskan. Lanjut pencarian gitu. Sampai niatnya sampai ditemukan. Begitu kita ke perjalanan itu. Melewati ya indahnya Argo Puro gitu kan. Dengan selingin bercanda-bercanda. Kita nyampe ke Cicentor tuh. Kami nyampe Cicentor. Nyampe Cicentor gitu. Kita sekitar nyampe jam 2an. Jam 2. Atau setengah 2 lah sekitar segitu. Karena ini pergerakan SAR gitu kan. Langsung bertukar informasi. Nah informasi ini yang agak lucu waktu itu. Pas tahap pertama informasi dari kawan-kawan. Yang seorganisasi dia bilang. Kita ketempuan Sarkun. Kalau teman-teman tau SARKUN ya SAR berdasarkan informasi dari Dukun. SAR Dukun gitu kan. Dan kebetulan kalau orang tuanya kan. Orang tua korban ini dari Kalimantan. Informasinya. Informasi dari Dukun di sana itu. Masih hidup. Karena itu tahap pencarian awal kan. Yang pas seminggu awal itu. Seminggu awal itu masih hidup katanya. Akhirnya si Dukunnya ini datang ke Argo Puro. Yaudah dia bawa dengan berbagai macam peralatannya kan. Akhirnya dia ikut dengan tim SAR yang pertama. Bawa ayam gitu kan. Ayam hitam. Setiap ayam nengok ke kiri. Harus ikut belok kiri. Ayam nengok kanan, belok kanan. Lah kan ayam memang nengok-nengok. Gak mungkin ayam diem aja kan. Anak-anak udah ketawa aja kan. Jadi lu ikutin. Ya kita ikutin gitu kan. Ikutin. Tapi kekuatannya Dukunnya gak sampai atas gitu kan. Baru sampai ketunggian berapa dia udah gak kuat untuk pendakian. Karena emang cuatnya yang buruk. Akhirnya diserahkan lah itu. Ayam buat dilanjutkan. Dukunnya turun. Terus ayamnya ya diamankan sama teman-teman. Gitu gitu kan. Pencarian tetap lanjutkan gitu kan. Ya diamankan. Ya seperti itu. Ya untungnya di tahap kedua udah gak main itu lagi gitu. Cuman sisa-sisanya ada sisa-sisa. Ya itu sisa pencari tahap awal ya sali rapia itu. Dari Cicento sampai Rawa Embi sampai Puncak. Itu semuanya ber sali rapia. Dan ada rokok, dua batang, ada koreknya, sama ada teh, gula, sama kopi. Gitu. Karena petunjuk, itu juga petunjuk dari Dukun. Biar kalau Vincentnya keluar, itu bisa dapet jalurnya gitu. Jalurnya. Karena tinggal ngikutin tahap ya. Kalau mau ke kanan atau ke kiri, mereka tetap aman gitu kan. Karena ada makanan, ada minuman, ada bahan minuman lah gitu. Gitu. Nah pas begitu nyampe Cicento, dapat peralihan informasi seperti itu. Dikasih tau juga bahwa untuk BAB atau BAK, ini lokasinya. Udah dikondisikan tuh sama temen-temen yang tahap awal. Ada beberapa batas, tinggal di situ aja. Jadi gak kemana-mana gitu kan. Ya dan memang udah banyak itu bekas-bekasnya. Terus untuk ngambil air, emang dekat, Cicentor kan ada air. Banyak, nah tinggal genset untuk membantu penerangan dan logistik. Ternyata di, begitu sampai Cicentor, jam 2 itu kita udah bertukar informasi. Karena udah selesai informasi petukaran selesai, tim turun tuh yang turun. Kita langsung bentuk SRU, langsung bergerak saat itu juga. Ya pokoknya, karena SAR, kita harus cepat bergerakan. Bergerak saat itu juga, beberapa SRU yang ngikut, langsung bergerak dia. Kita udah tentuin itu titik-titik yang belum dicari kan, yang belum tersentuh. Nah mereka berangkat. Nah saya kebagian di logistik, stand body Cicentor. Kebetulan tinggal bertiga tuh. Saya, Kang Kolotok, sama satu lagi orang Jember. Nah yang organisasi OPA, Cinta Alam Jember kan. Namanya banteng lah sepertinya tuh, saya ingat. Udah tuh kita bertiga tuh. Udah saya dapat informasi api unggun gak boleh mati, yaudah kita, begitu udah sore kita gedein apinya, sampai malam aman. Begitu jam 9, kan kalau di kami biasa jam 9 tuh light off. Semua harus tidur lah istirahat buat besok paginya. Kita bertiga tuh. Api unggun tetap menyala. Kita masuk ke pos. Posnya kan emang udah kayak warung. Semua logistik ada tuh. Makanan, minuman, senter, baterai, pokoknya komplit disitu. Nah itu, kita tidur bertiga disitu jam 9, kunci pintu, tetap di kunci. Karena takut ada binatang buas atau binatang apa gitu. Karena emang Arkepura ada. Masih ada macannya itu. Begitu kita ke kunci, udah mulai merem, entah jam 10, 11, atau jam 12. Ada orang lewat. Seperti ada orang lewat. Saya masih denger tuh, belum tidur banget. Dan di Kang Kolotok juga seperti denger. Terus begitu, dia ngomong, nanya ke temannya. Ada berapa orang di dalam? Tapi masih berjawab. Pakai bahasa Jawa, ada berapa orang di dalam? Dia ngeliat tuh. Kayak ngintip dia, ada tiga orang. Ngomong gitu kan. Oh, tiga orang. Yang dua orang Bandung, yang satu orang Jember gitu kan. Yang dua bukan orang Bandung, yang dua dari Bandung. Yang satu dari Jember. Saya denger gitu kan. Wah ada orang datang nih, tim nambah SRU gitu kan. Pas besok paginya, besok paginya nih, kita berpikir, ah pasti dia buka tenda. Udah nyampe. Pas kita pagi, kita lihat, gak ada orang tuh. Gak ada orang tuh. Wah ini mah orang lewat. Kita masih pikir positif kan. Cuman lewat, lintas, bisa gitu kan. Tapi kan pendakian tutup. Gak ada pendaki. Kalaupun itu dorongan logistik, harusnya ada logistik yang tertinggal. Atau ada pesan, atau gimana. Itu enggak. Jadi, ya udahlah, kita bertiga. Cuman, ya udahlah, cuman begitu aja gitu kan. Nah, SRU itu bergerak tiga hari. Itu kan baru satu hari tuh. Besok paginya tuh, pagi satu hari. Begitu hari kedua, begitu malam keduanya, seperti biasa, api gue tetap nyala, jam sembilan kita light off. Jadi seharian tuh tim yang di Cicentor, saya dan bertiga itu, cuman mengumpulkan kayu bakar aja, buat nyetok gitu kan. Udah dari mulai pohon-pohon tumbang yang gede-gede, kita potong-potongin. Kerjaan itu aja tuh seharian tuh. Tiga harian sampai begitu tuh. Tentokin. Pokoknya ada pohon tumbang, kita potong-potong semeter-semeter, buat api unggun. Dari mulai ranting, dahan, sampai pokoknya itu kita tumpukin. Banyak gitu. Jadi emang persiapan. Dan dari tim awal emang udah disiapin juga. Ini doa gue siapin, api unggun bahan-bahannya. Kita tim kedua niapin juga. Pas jam sekitar jam jelang jam 12 itu, ini ada suara pasukan kuda. Jadi tapakan tuh. Tapak, tapak, tapak gitu kan. Dan berhenti depan pintu. Karena saya yakin di berhenti-berhenti, karena ada suara rengekannya kuda tuh. Dan banyak gitu. Wah ini penerbangan kuda. Apa-apa kan kita udah mulai mikir tuh. Nggak mungkin lah pasukan kuda kesini gitu kan. Udah, kita tarik aja. Waktu itu kita pakai sarung back. Masih pakai sarung back. Jadi sarung yang dijahit dua, jadi panjang gitu kan. Wah cuaca dingin tetap emang kedinginan juga gitu kan. Tapi yaudah, kita nikmatin tuh pakai sarung back. Ini suara, akhirnya singgul-singgul aja kan, nama sebelah kan. Ah, udah tidur aja. Udah tidur aja kan tadi kita. Udah tidur aja. Udah tuh. Kita tidur aja kan. Maksain merem lah. Pokoknya udah nggak usah dipikirin. Kuda apa kayak gitu kan. Dan untungnya tuh nggak buka pintu. Kena penasaran kan. Ah, udah. Karena saking. Ah, udah lah. Ngemikirin gitu kan. Wah ini mah. Suara pasukan kuda. Ada regikannya. Regikan kudanya dan banyak gitu. Tapi jelas banget kok suara kuda gitu kan. Pas paginya itu. Diskusi tuh kita bertiga. Ini mah. Cora kuda. Bukan cara. Coba kita dengerin. Akhirnya kita kena simulasi kan. Angin tetap gede tuh. Dan ada beberapa pohon rubuh. Jelas suaranya tuh. Ketak, ketak, ketak. Gabruk. Lah emang beda. Nggak ada suara kudanya. Saya bilang gitu kan. Iya berarti kuda semalam. Saya bilang gitu kan. Akhirnya begitu malam ketiga. Karena udah hari ketiga tuh. SRU balik. Begitu SRU balik. Nah kebetulan saya bertiga ini udah siap. Kang. Kita berangkat kalau SRU balik. Iya. Udah. Begitu SRU balik. Sitar jam 11 jam 12. Gue jadi SRU. Gue berangkat. Berangkat lah. Saya sama Kelotok gitu kan. Terus sama jalan si Banteng berangkat. Jadi SRU. Udah turun. Dalam gitu kan. Itu cuma tiga hari aja. Itu belum ada masalah gitu. Ya udah. Kita lepas lah dari masalah Cisentor. Yang penting gitu. Begitu sepanjang perjalanan kita pencarian itu. Ke arah rawampik. Ke arah puncak. Itu. Kita. Kami simulasi. Karena dapat informasi pakai kontak lens. Survivor-nya. Coba. Ya simulasi. Kalau misalnya korban udah nyampe puncak. Pas turun. Lu gak bisa ngeliat. Lu ke arah mana nih turunnya gitu kan. Simulasi tuh. Dari puncak Argo Puro. Simulasi. Kalau dia gak ngeliat. Samar gitu kan. Mau nyak kemana nih enak jalannya. Ternyata saya malah ke arah kiri gitu kan. Harusnya kan kalau kera omit lurus tuh. Saya ke arah kiri. Nah apa itu? Begitu ngeliat di karvak peta. Itu udah diarsir. Kiri itu. Karena seputaran puncak udah clear. Teman-teman tah pertama. Karena kebukti juga udah ada tali rapia. Yang ke arah sunulun terus udah tali rapia. Udah kelih ini kan. Oh yaudah. Coba dari puncak yang itu kan. Sama tuh. Karena disitu. Itu ada lembahan tuh. Lembahan di yang ini kan. Ini puncaknya. Ada turunnya lembahan. Nah itu enak tuh jalurnya tuh. Saya ikutin tuh. Karena emang. Kalau secara penglihatan kita udah gak main. Kita kan ngerabak kaki tuh. Nah itu jalan tuh enak sih tuh. Ternyata kelembahan itu. Tapi kita cari juga gak dapet. Gitu kan dari itu. Coba lu kalau dari puncak Nengganis. Dicoba aja semua tuh. Semua semula sih dicoba terus. Setelah aja gak dapet. Udah terus. Sampai beberapa hari kita melakukan seperti itu. Tapi setiap tiga hari balik ke Cicentor. Karena kita dipesan logistik. Cukup untuk tiga hari aja. Karena kalau gak kayak gitu. Kita gak ada repress. Kan kalau. Lebih dari tiga hari. Itu lelah dan membosankan gitu kan. Nah. Akhirnya yaudah. Tiga hari. Balik lagi ke Cicentor. Cicentor udah rame. Banyak tambahan personil. Akhirnya saya tetep. Yaudah gue jadi istri gue lagi. Istri gue lagi dengan tambahan dari kena kampus ya kan. Saya belum mau kelotok sama kena kampus dari Bandung. Ya ikut lagi jalan muter lagi. Dan keluar lagi jam dua. Jam dua berangkat lagi. Pokoknya jangan. Mendengar Cicentor tuh kita udah. Ah mendengar gue keluar gitu kan. Tadi sampein kuda gitu. Ya udah tuh akhirnya. Berangkat lagi tuh. Ngesar lagi gitu kan. Ngesar lagi. Nah. Begitu di hari ketiganya balik lagi gitu kan. Pokoknya udah. Rotasi seperti itu. Beberapa karfak selesai. Laporan. Clear. Laporan clear. Udah. Nah. Ada satu hari. Di hari keberapa itu. Saya ngebawa. Sebagai ditunjuk dari ketua SRO. Ngebawa tujuh orang. Tujuh orang naik kampus dari Bandung. Ya kan. Kita cuman. Istilahnya. Pencarian sehari aja. Jadi berangkat pagi. Terus. Balik sore. Ya gitu. Akhirnya. Saya. Karena saya. Ada kecurigaan. Pribadi gitu kan. Selama pencarian kemarin yang belum kesentuh sama saya gitu kan. Yaitu dari Rengganis. Kalau kita dari Rengganis itu. Kalau turun ke bawah itu ada tangga tuh. Ada tangga-tangga undakan. Saya penasaran. Saya bilang. Kita kesini aja. Saya bilang gitu. Oke. Karena niatnya pencarian sehari. Pulang pergi. Jadi gak dibekelin alat camping. Alat camp gak dibekelin tuh. Cuman bawa makanan buat makan siang. Bawa makan buat makan siang. Akhirnya. Saya ikutin tuh jalur itu. Dari puncak Rengganis. Kan kalau Rengganis itu ada. Sisa-sisa bangunan mewah lah. Saya kasih pikir. Karena fondasinya aja bisa dijalanin lewat dua orang. Fondasi Rengganis itu. Berarti ini bangunannya dulu mewah. Saya bilang. Ini fondasinya aja yang kita jalanin. Saya berdiri atas fondasinya itu. Muat dua orang kita bersab gitu kan. Jalan. Kita semua menikmati di situ. Sambil lanjut turun ada tangga tuh. Tangga ke bawah. Terus aja tuh. Kita turunin tuh. Berlapan. Sama tujuh orang dan saya kan jadi berlapan. Kami itu turun. Lanjut terus sampai ke. Ternyata itu lembahan yang. Misalnya ada air lah gitu. Berair kayak rawa gitu kan. Cukup basah dan cukup melelahkan tuh lewat jalan di situ. Berlumpur. Tapi ya kita tetap lewatin. Nah ternyata karena lewat jalur seperti itu memperlambat pergerakan. Teman-teman yang tujuh orang. Akhirnya kita pelan-pelan jalan. Ketemulah di satu lokasi yang bersih. Lokasinya bersih. Dan gua. Ada gua-gua kecil gitu. Dan bersih. Nah itu. Saya perhatiin. Baru saya inget. Kalau. Saya pernah ketemu lokasi kayak itu di tempat lain gitu kan. Di gunung lain. Kalau ini berarti ini tempatnya sarangnya macan. Iya. Dan. Ya kalau ini sarangnya macan berarti. Sebelumnya juga. Di pas. Oh ya pas pencarian sebelumnya. Itu ketemu tuh. Temu jejaknya aja. Jadi. Di cakran-cakarannya gitu. Di pohon-pohon cakran itu ada. Wah ini. Dalam hati. Wah ini tempat macan ya gitu ya. Tapi kalau siang mereka gak ada tuh kan. Mereka bergerak. Gak tau kemana. Tapi kan dia biasanya. Malam juga lebih dahsyat ke pergerakannya tuh. Ya udah. Saya percepat tuh lewat situ. Percepat. Tapi tetap aja kita. Gak bisa terlalu cepat. Karena yang lain. Apa namanya. Kelelahan lah. Karena lewat dalur lumpur kan. Begitu sampai di situ. Jalan. Saya berharap. Karena kalau dari peta yang saya bawa. Ini akan ketemu di jalur. Gitu kan. Itu akan ketemu di jalur. Jalur sebelum Cicentor. Jadi sekitar 100 atau 200 meter sebelum Cicentor. Gitu kan. Ya. Nah ternyata. Yang seharusnya saya asar atau jam 4. Udah sampai Cicentor. Ya kan. Karena sebelum ke situ kan. Saya cuma baru apa. Olah peta dulu tuh. Lu mau berangkat seharian. Saya mau kemana. Olah peta tuh kan. Saya mau kesini-sini. Oh nyampe lah. Ini mah. Asar jam 4. Nampes ini. Gitu kan. Nampes Cicentor lagi. Oke. Ya karena kemampuan. Nah saya yang belum bisa membaca. Kemampuan teman-teman yang lain kan. Ya ternyata lambat. Akhirnya nyampe Cicentor itu. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Teman-teman di Cicentor. Yang seorganisasi sama saya itu. Dia. Mereka udah nyiapin tim. Buat mencari saya. Jadi SRE mau dicari. Wah ini emang gak seru ini. Akhirnya yaudah. Karena. Untungnya. Udah. Sampai tuh. Karena udah mau berangkat tuh. Mau ngejar gitu kan. Tim ngejar. Biar maksudnya. Takutnya mereka ini ada apa-apa. Dengan tim saya gitu kan. Karena kok harus di jam 4 sampai. Sampai maghrib. Gak nongol. Untungnya. Begitu mereka udah siapin tim. Saya nongol. Kita nongol. Kami nongol tuh. Yaudah akhirnya evaluasi lah. Saya di evaluasi berat gitu kan. Intinya. Jangan samakan. Skill. Lo sama skill yang lain. Gitu gitu. Ya saya sih dibilangin. Kalau lo. Terserah mau tidur dimana juga udah. Bisa gitu kan. Tidur dimana juga udah bisa. Tapi kalau yang lain kan kasihan gitu kan. Ya. Ya akhirnya sih. Ya sadarlah. Saya salah gitu kan. Karena gak bisa membaca kemampuan tim. Karena menurut saya. Tim yang udah bergerak di gunung. Seharusnya sama. Skill. Baik fisik maupun. Mental maupun. Navigasi daratnya gitu kan. Ternyata beda. Dan kebetulan ada salah satu yang cedera gitu. Karena terperosok di lumpur itu kan. Akhirnya ya sudah tuh. Terlambat. Dapat peringatan lah dari senior-senior. Jangan diulangin. Jadi ya. Semenjak itu ya. Saya gak dikasih buat. Pencarian sehari tuh. Karena takutnya ya itu. Karena gak. Kecuali dengan. Satu tim yang. Satu organisasi gitu kan. Kemampuan yang sama. Skill yang sama. Ya udah. Akhirnya. Berangkat lagi. Buat. Besok. Siapin buat besoknya tuh. Paginya berangkat lagi tuh. Kan kalau udah rame tuh enak tuh. Gak. Gak adalah. Pikiran mistis lagi tuh. Karena waktu pas malem pertama malem kedua tuh. Kita cuma bertiga. Gak ada tim lain. Kalau dudur rame. Aman gitu kan. Akhirnya pencarian. Tiga hari lagi tuh. Saya tiga hari lagi. Nah itu adalah pencarian yang buat. Saya udah harus. Tukar informasi sama tim ketiga. Itu udah tim ketiga. Nah tim ketiga tuh yang. Yang siap melanjutin. Tapi kayaknya mereka. Gak full sebulan. Karena udah seminggu atau dua minggu. Ditutup gitu kan. Pencarian. Karena udah. Kenapa ditutup? Karena udah semua karvak. Semua kotak-kotak di peta gitu. Sudah terarsir. Jadi mau nyari dimana lagi gitu. Jadi yang kemungkinan kecurigaan-kecurigaan teman-teman. Tim mencari gitu. Sudah semua diarsir. Gitu kan. Ada ya. Kalau di OSC di Cisentur. Itu kan ngasihnya. Pakai pensil gitu kan. Oh ini udah wilayah ini oleh tim A. Carvak ini oleh tim B. Carvak ini tim C gitu kan. Banyak-banyak tuh. Banyak karvak yang udah diarsir gitu. Berikut keterangannya. Siapa-siapa tim A. Siapa tim B gitu kan. Itu udah pas saya selesai di bulan kedua. Udah bertukaran informasi seperti itu. Cuma dia bilang. Lah gue kan nyari dimana lagi nih kan gitu. Lu udah aksir semua gitu kan. Ya udah om. Lu ini aja apa namanya. Review aja gitu kan. Review aja. Kali kalau kecurigaan kita sih. Yang rawak embek ke kanan itu. Gitu kan. Review. Kali aja disitulah. Dipokusin. Karena kan tujuannya disitu. Tujuan si survivor. Akhirnya ya tetep aja gak dapet gitu kan. Nah tuh. Kita buat tukuran informasi. Saya turun berdua tuh. Cisentor masih rame. Begitu. Saya turun. Udah tim ketiga tuh. Tim tahap ketiga. Tim bulan ketiga. Saya turun tuh berdua. Sama Kang Kolotok. Berdua turun. Pendakian yang diajarkan gitu. Start jam tujuh. Selesai jam empat. Sama kita seperti kerja. Jadi. Sarapan jam enam. Mulai masak jam lima. Gitu kan. Nah. Jadi jam tujuh bergerak. Apapun ceritanya jam tujuh bergerak. Jam dua belas. Dimanapun berada. Makan siang. Jam empat. Selesai. Kita ngebifak. Cari lokasi yang bagus. Buat ngebifak. Kenapa jam empat? Karena masih terang. Kita bisa cari kayu bakar. Buat api unggun. Walaupun di beberapa gunung. Yang tamah nasional. Itu gak boleh. Kita bikin api unggun. Tapi sebenarnya api unggun itu berguna buat semangat gitu kan. Nah. Itu. Jadi. Jam empat. Kita nge-camp di. Sebelum. Taman danau hidup tuh. Taman hidup. Nah. Jadi begitu. Kita nge-camp. Terus ada pendaki lain tuh. Yang mau naik. Tim SAR. SRU baru lah. Dari Bandung. Gabungan sama dari Jember. Nah. Dari kampus tuh. Dia nge-camp bareng. Akhirnya tuh. Begitu. Kita bikin api unggun. Nge-lel. Ngeluar ngobrol. Ternyata. Karena sebulan nih. Sebulan. Nggak. Nggak kemana-mana kan di gunung itu aja kan. Sampai hatam itu gunung. Orgo buruk. Tapi kan cuman seputar situ aja. Nggak karena baderan kan. Karena nggak ada kecerigaan ke sana. Kita seputar puncak-puncakan. Rawam B. Centor. Dan sekelilingnya itu. Kalfaknya habis. Begitu. Karena selama saya pencarian tuh. Nggak ada. Tim SRU yang perempuan. Oke. Begitu. Begitu turun. Ketemu SRU yang perempuan. Kan jadikan. Wah pemandangan gitu kan. Saya lihat. Saya pantau gitu kan. Pandang-pandang gitu kan. Tapi dia ketanggutan. Langsung dia masuk tenda. Ya lu apain tuh. Lalu gue cuman ngeliatin. Sebulan nggak ngeliat cewek. Sebulan nggak ngeliat cewek. Gitu kan. Udah diperingatin. Udah. Masuk tenda di sembilan. Udah. Kita tidur. Api minggu tetap nyala tuh. Kita tidur. Api minggu nyala. Dengan aman gitu kan. Nggak kemana-mana. Walaupun bandai. Udah kita tidur. Paginya baru mereka ke atas. Buat pencarian lanjutan. Saya turun ke bawah itu. Ke bermi. Bermi lanjut ke. Mampir ke kampus. Teman-teman di kampus itu kan. Di Unej. Nah seperti itu. Pencarian yang dilakukan oleh saya sebagai tim SRU yang tahap kedua. Tahap kedua di bulan kedua. Dan full saya sebulan gitu kan. Nah untuk yang tahap ketiga. Sepertinya cuma dua minggu. Karena udah. Si carvaknya. Tempat yang dicarinya udah habis. Gitu kan. Udah dijelajah oleh tim pencari. Yang pertama dan kedua. Mereka cuma review aja. Tapi tetap kita nggak hasil. Terus. Ya itu aja. Terus. Intinya. Nggak dapat. Begitu. Ditutup pencarian. Seminggu kemudian ada dapat kabar. Ada pendaki hilang lagi di Argo Puro. Ada pendaki hilang lagi. Tapi. Dia berhasil turun. Sampai pos bermi. Begitu mereka sampai pos bermi. Ini dapat informasi. Dari teman-teman. Mereka ngeliat foto. Kan foto korma. Situ pampang tuh. Di pos. Dia bilang. Ini yang nolongin saya. Dia bilang gitu. Akhirnya dapat kabar seperti itu. Teman-teman dari Bandung. Yang dari kampus. Melakukan pencarian lagi. Start tertutup. Selama seminggu. Karena dapat informasi. Karena di. Diantar sampai. Batas vegetasi kebon. Sampai kebon cuma ditunjukin. Itu posnya. Silahkan jalan ke sana. Loh. Masih mau kemana? Saya mau ke atas lagi. Ya kayak gitu. Seperti itu. Dapat informasinya. Akhirnya dibuka lagi tuh pencarian. Tapi. Cuma tertutup kan. Kita gak ikutan. Cuma seminggu juga itu. Cuma karena ngejar informasi. Bener apa enggaknya. Tetap gak dapat juga. Seperti itu. Begitu. Yang saya gak habis pikir itu. Suara kudanya itu. Kuda dari mana ini banyak banget gitu. Berarti. Om ini sempet. Melakukan pencarian ini. Di yang tim kedua ya. Iya. Di tim kedua. Sebulan full. Full. Sebulan. Iya. Di Cisentor. Cisentor. Iya. Kelowam B puncak 1, puncak 2. Tengganis ya kan. Muter lagi. Ulang lagi disitu. Carvak-carvak yang belum dapet. Yang belum diarsir gitu kan. Jadi kenapa lama? Karena kita ngejar per-carvak gitu kan. Dan kita harus rapi. Maksudnya. Yakin gak lu di koordinat ini? Yakin. Kenapa yakin? Kita mau GPS ya kan. Koordinat ini. Nggak titikin. Oh ini udah gue habisin nih. Punggungan ini. Lembahan ini kita turunin. Gitu kan. Terus kita udah simulasi. Ternyata emang daerahnya udah dicari matim 1 gitu kan. Kita mau review. Ini udah jelas banget dikasih teladrapia gitu kan. Teladrapia. Itu seperti itu. Jadi ya. Kita mencari ya. Belum dicari lokasinya. Yang belum di jamaah. Yang belum di lingkarin. Yang belum diarsir. Iya. Yang belum diarsir. Ini kan berarti total pencarian itu ya. Kurang lebih om. Berapa lama tuh om. Dari awal. Dinyatakan hilang sampai. Ya kalau versi kami. Yaitu. Pencarian pertama sebulan. Saya masuk di bulan kedua. Dari 2 bulan. 2 bulan 2 minggu lah. Perkiraan 2 bulan 2 minggu. Dan ini secara gak langsung. Ini salah satu ser terbesar mungkin ya. Terlama. Tahun itu ya. Iya. Dan terlama. Yang biasanya kan kolosar itu. Normalnya om ya. 7 hari ya. 7 hari kalau yang untuk resminya. Ya resminya ya. Iya. Mungkin ada tambahan waktu 3 hari atau. Kalau tambahan waktu itu tergantung kekuatan dari keluarga. Mungkin dari kampung. Dari pihak pencinta alamnya. Atau dari pendukung support. Kekuatan untuk support logistik. Iya. Oh iya iya. Support logistiknya. Dan ini selama 2 bulan 2 minggu ya. Ini cukup. Wah. Iya. Karena saya ngeliatnya. Yang saya lihat. Pencinta pertama itu. Tertibnya dia. Setiap yang dia lewatin tuh harus dirapyain gitu. Nah itu. Itu rapyanya dimana-mana gitu. Ya kemungkinan jalur. Kelembahan. Kepunggungan. Itu udah rapyanya semua itu gunung. Rapyanya merah. Jadi. Selagam. Rapyanya rapyanya merah itu. Dan rapyanya rapyanya. Enggak. Kalau kita kan. Untuk ekonomis. Kita bagi 2 rapyanya. Ini enggak. Ini rapyanya puluh segulungan. Iya. Jadi. Berapa ratus meter. Nah. Itu dia. Berapa gulung. Saya mikir berapa gulung rapyanya. Gitu kan. Nah. Dan juga tadi sempat juga bawa genset. Bawa genset. Bawa bensinnya juga. Itu. Nah. Tapi gensetnya enggak yang gede ya. Yang sedang lah ya. Yang sebadan saya lah. Ini setengah. Setengah gini lah. Tapi lumayan juga. Iya sih. Tapi kan itu disetting. Jadi dia jadi kayak ditambahin webbing. Jadi bisa dipanggul. Kayak keril gitu kan. Ya cuma bergantian. Nah. Pada saat itu kan sempat. Waktunya selama satu bulan ya. Yang tim kedua ini. Itu berjumlah berapa orang om? Banyak gak om? Kalau tadi kami. Sekitar. Untuk yang tim pertama. Yang berakat 20 orang. Iya. Yang kedua sekitar 15 orang. Yang ketiga juga 15 orang. Jadi ya lumayan banyak. Tapi kan yang full sebulannya. Enggak semua. Jadi ada yang pulang. Yang pulang gitu ya. Ada yang pulang. Ada yang cuma seminggu. Tapi om sendiri ini full satu bulan. Full satu bulan. Sampai tadi sempat bilang. Apal ya jalur. Oh iya makanya itu kan. Sentor itu ya. Sentor. Tapi enggak. Ya sayangnya kan. Karena kita enggak meluas ke baderan gitu kan. Karena pusat searching areanya itu. Sentor. Dan sekitarnya sampai ke wilayah puncak gitu kan. Enggak sampai ke bawah itu. Tapi yang saya curgain dari rengganis ke bawah itu. Yang ngundak-ngundakan batu itu. Itu kenapa saya mau kesitu. Karena belum ada rapyanya. Berarti kan belum tersentuh sama tim. Pertama gitu kan. Karena enggak ada rapya. Tapi pas next besoknya lagi. Sempat dicoba lagi tuh bang. Ke jalur itu. Enggak. Kalau sama tim kedua. Tim kedua udah karena kita. Itu kan sebelum ketemu ininya tuh. Sebelum ketemu air panas. Begitu kita udah ketemu air panas jerawat ombik. Tim ketiganya review ke yang di air panas jerawat ombik ke atas itu. Jadi istilahnya karena kecerigaannya survivor nyari itu yang dicari gitu kan. Titik air panas yang belum terbuka. Yang belum terekspos gitu kan. Makanya diperluas di titik situ om ya. Iya kita coba eksplore ke situ lagi. Sar ke situ. Tapi ya tetap enggak dapat gitu. Enggak ada sama sekali. Walaupun yang saya dapat itu malah justru beberapa bekas. Itu apa namanya. Si merah. Karena banyak bulu merah di situ. Saya bilang. Wih merah ini. Bulu merah yang hijau ya. Wah ini berarti banyak merah. Kalau ada merah berarti ada pemangsanya kan. Terus yang pas di kawah. Kayak bekas kawah. Kawah purubayang dari puncak. Puncak apa sih yang ada. Arca. Puncak arca. Kan turun ke bawah tuh ada. Kayak mangkok gitu. Saya masuk situ. Kita dapat kambing itu ada kambing. Kambing hutan. Kambing hutan satu. Kita kejar-kejar. Tapi ini jago naik dia. Enggak dapat juga kita itu. Kena berarti ya. Kali kita mikir jadinya. Begitu ada kambing. Nanti ada pemangsanya. Tapi memang bener. Argo purtu masih ada yang apa namanya. Hewan buang. Kumbang. Macan kumbang. Macan kumbang. Yaitu mungkin yang saya lewatin pas dibawah dari itu. Iya. Kayaknya. Lobang-lobangan itu. Iya. Kayak gua batu. Tapi bersih dia. Kayak yang kasih nyapuin. Jadi enggak ada sampah ini. Enggak ada sampah itu. Jadi bersih itu. Besar kemungkinan sih. Besar kemungkinan sih. Karena saya tetap menemukan hal itu. Di gunung gede. Di gunung gede. Kalau pernah nyobain dari kawah. Kawah mau ke kandang badak. Itu lewat jalur yang kayak gitu. Jadi gua-gua rapi. Bersih. Itu bisa jadi kandangnya si kumbang. Kita kembali lagi nih. Ke proses pencarian om. Pada saat itu ya. Di malam pertama di Cisen. Tor. Sempet ngedenger suara. Iya orang ngobrol. Betul. Nah pada saat itu curiga enggak om? Ini orang apa bukan ini? Sempet. Tapi kita berpikir. Nah untuk menyenangkan hati kan. Karena masih lama nih gua disini nih. Kalau udah tanggung duluan kan. Karena tim yang sebagian keluar ya. Udah berangkat. Tinggal bertiga doang. Itu malam gitu kan. Yang buat. Istilahnya kalau kita di OSC lah gitu. Mantau pergerakan teman-teman kan. Mantau pergerakan SRO. Jadi yaudah kita mantau. Mereka kemana. Ngapain. Kondisinya gimana gitu kan. Yaudah. Malam pertama seperti itu. Ya. Masa baru pertama aja gua udah begini kan gitu. Akhirnya. Ah itu mah cuman penduduk lewat. Positif gitu aja positifnya. Tapi pas saatnya sempet terpikir gak kalau itu ini. Ini tuh bukan manusia loh. Sempet gak? Sempet. Karena kok gak ada ini. Gak ada jejaknya apa? Gak ada peninggalannya. Kalau dia buka di SRO. Karena kita berikirnya. Oh tambahan orang nih buat SRO gitu kan. Ternyata ya gak ada. Ataupun dia pengirim logistik. Masih makanan ada. Betul. Pasti nungguin lah ketemu paginya gitu kan. Pas paginya gak ada orang. Gak ada. Gak ada orang sama sekali itu. Ya sudah lah. Mungkin ada yang mau kenalan kita bilang. Nah di malam kedua nih ya. Baru ya. Malam kedua ya itu yang. Sempet denger suara kuda. Tadi kita sempet bilang banyak om. Iya jadi pasukan. Kayak pasukan kuda. Karena suara tapakan kakinya kayak kuda lari tuh. Iya iya. Tepuk-tepuk-tepuk. Langsung ngerem. Ngerem dan regikan gitu kan. Ada regikan kuda. Nah. Kalau. Pas besok paginya itu kita ngobrol. Ah mungkin itu suara daun. Batang dahan ketemu dahan. Iya. Pergesekan gitu ya. Iya gesekan. Atau apa gitu kan. Yaudah nih lagi cuaca badai nih. Kita dengerin gitu kan. Gak ada tuh suara kayak gitu gitu kan. Ada. Walaupun kita cuma dengerin suara pohon rubu kan. Begitu udah pohon rubu. Nah itu kayu bakar. Udah gitu aja udah. Kayu bakar tuh besok tuh. Kejangan kayak gitu aja tuh. Iya gitu tuh. Kalau yang penunggu stay di situ tuh. Nyiapin kayu bakar aja pokoknya. Wah itu kayu bakar tuh. Jadi ada simbolis ya. Sempat dibilang. Jaga nih api unggun ini supaya. Iya jangan padam. Dan padam ya itu. Kayak mungkin kayak. Njemangatin diri gitu. Betul itu. Hiburan kita tuh. Kalau di gunung cuma api unggun gitu. Oke. Kalau kita diajarinnya hiburan itu api unggun. Karena dengan api tuh kita jadi semangat gitu kan. Ya. Ya kalau sekarang di beberapa taman nasional. Enggak boleh nyalin api unggun ya. Mungkin bisa hiburannya. Kita nyalin kompornya gitu kan. Jadi kita mengatakan aja gitu. Iya mengatakan gitu. Tapi yang dengan aman gitu kan. Iya seperti itu. Jadi jangan sampai apinya padam. Intinya apinya gitu kan. Baik api unggun. Apinya padam dan mungkin semangatnya yang padam gitu. Betul. Itu yang bahaya. Itu hari baru hari kedua ya. Betul hari kedua. Itu masih banyak banget hari. Tapi itu gak dipaksa kan. Setelah mau dari anggota ini mau pulang apa enggak. Itu terserah kan. Iya tapi kalau dari kami tuh. Dari kami tuh istilahnya kalau kita kan semua disupport dari organisasi tuh. Ya udah. Jadi ada perjanjiannya lu mau kapan balik gitu kan. Ini disiapin sebulan. Ya udah siapa yang mau seminggu. Siapa yang seminggu. Kan terus itu siapa yang seminggu. Jadi untuk transportasinya itu disiapin gitu. Jadi ada atau bahkan misalnya. Ah gue cuman gue berangkatnya aja lu tanggung. Pulangnya gue sendiri ada yang kayak gitu gitu kan. Seperti itu. Ini infoin aja gitu. Berarti itu pertukaran anggota terus sih ya. Ada yang seminggu terus turun ganti lagi gitu ya. Kalau dari kita yang seminggu turun. Ntar yang naik lagi udah pas bulan ketiganya gitu. Jadi kira-kira gini. Di atas udah tinggal berapa orang. Tinggal gue berdua nih. Dari kita gitu kan. Ya udah. Lu udah bosen kan. Bila ntar ada lagi yang datang gantian. Oke siap gitu. Kita. Itu informasinya. Karena gak bisa pake HP gitu kan. Kita pake SSB. Itu tembus tuh ke Bandung. Jadi pake radio. Makanya dibutuhkan genset. Genset itu. Buat ngecas si baterai. Kita sekalian genset. Kita juga bawa aki. Aki mobil. Nah lebih berat bawa aki mobilnya. Dari gensetnya. Aki mobil ini. Aki mobil yang lama itu kan buat ngecas. Ngecas HP. Eh ngecas HT. Nama SSB gitu kan. Mereka itu. Nah tapi kan. Itu 2006 itu kita bawa masih. Bawa HT. Eh bawa apa. Aki mobil yang gede tuh. Kan sekarang aki mobil udah kecil kan. Ini gak yang gede yang gini. Yang yaudah. Satu caril. Mendingan dia doang. Karena udah gak bisa kuat lagi. Bawa yang lain. Itu berat banget itu. Aki mobil tuh. Dan itu rotasi aja tuh rotasi. Ganti-gantian aja. Ganti-gantian lah. Tapi ya. Biasanya kan. Kalau di kita kan. Ah udah lu aja yang dikutuk. Bahwa itu lah. Ya udah. Udah dia aja gitu kan. Akhirnya. Ya udah temen-temen ya. Begitu mau. Begitu ngeliat. Ya udah kepayahan. Ya udah kita bawa rotasi. Ada yang menarik lagi nih om. Sebelum. Keganti sama tim kedua ya. Tim pertama ini nih. Iya. Tim pertama. Mungkin berdiskusi dengan Sarkun ya. Betul. Iya. Gimana tuh om itu om. Iya. Itu dia. Dari pihak orang tua. Pihak keluarga. Mereka dengan segala upaya. Untuk menemukan. Anaknya. Ya kan. Kita menghargai. Kita menemani. Gitu kan. Ya. Tapi. Sayangnya. Kekuatan fisiknya. Untuk melindaki argo burunya. Kurang gitu. Karena. Teralang cuaca juga. Cuaca itu. Dah sehat gitu. Karena. Pas saat saya simulasi itu. Pas hujan. Hujan dan badai gitu. Kalau kita. Pakai jas hujan. Tangan aman. Tapi muka enggak. Jadi kena. Air itu tajam. Sakit gitu ya. Tajam kayak kena tusuk jarum gitu. Tajam perih gitu kan. Yang bukan mainnya ini. Oknum orang pinternya ini om ya. Itu diimpor dari langsung dari Kalimantan. Iya. Itu dari Kalimantan informasinya. Yang saya dapat gitu kan. Jadi. Tapi ya itu. Karena. Kalau mungkin kalau orang lokal. Mereka sanggup naik gunungnya gitu kan. Dan terbiasa. Tapi kalau dari sana kan. Kehajar badai hujan. Cuaca kabut. Cuaca ekstrim lah ya. Ekstrim banget itu. Saat itu ekstrim. Karena memang hampir semua gunung. Januari Februari. Dia tutup. Gitu. Karena enggak mau nanggung resiko pencarian. Atau orang hilang. Atau seperti itu gitu kan. Coba. Hampir semua gunung yang di bawah Taman Nasional. Mereka biasanya bukunya di April. April baru buka. Gitu kan. Nah itu kejadian nih. Di Februari-an gitu kan. Itu sayang aja. Jadi ya. Ya kita menghormati. Kita ikutin caranya. Ternyata enggak sanggup. Akhirnya setelah terima ayam. Ayam kan lalu belok kanan. Belok kiri. Belok kanan belok kiri. Akhirnya ya. Selesai. Amankan tuh ayamnya. Gitu. Halo sob. Sebelum lanjut ke video. Gue mau kasih tau nih. Bagi teman-teman semua. Yang mempunyai cerita horror. Kalian bisa langsung aja. Kirim cerita kalian. Ke Instagram kita. Yaitu dengan. Keyword.ch.bsofpagi.edv Atau ke email. Bsofpagi.ch.gmail.com Tunggu apa lagi. Langsung aja. Kirim cerita kalian. Segera. Di Almarhum Vincent ini. Pencarian itu 52 hari. Kenapa kok di artikel itu ditulisnya 52 hari. Kenapa enggak terbuka gitu. Full selama tinggal bulan. Ya. Paling jawabannya. Karena ini pencarian tertutup. Yang bertambah waktunya. Dan enggak melibatkan orang luar. Oke. Ya. Karena hanya melibatkan. Dari kami dan kampusnya. Organisasi tersentu. Yang diminta tolong gitu. Mungkin dari keluarga ya. Memang yang ada kedekatan dengan kita gitu kan. Karena memang. Dari kampusnya itu kan. Misalnya dekatlah dengan kami. Untuk berkegiatan gitu. Jadi ya. Kita sebagai satu saudara di kegiatan gitu kan. Kita support terus. Dan mereka juga. Dari pihak keluarga. Dari pihak teman-temannya dia. Support gitu. Untuk logistiknya. Oke kita enggak bisa bantu tim. Kita bantu logistik. Ya udah. Gue ada orang nih gitu kan. Kita ada orang kita jalanin. Walaupun lu enggak bantu logistik. Kita juga punya logistik. Untuk pencarian itu. Dari kami juga. Siaplah untuk. Berapa lama. Sampai orang tua ikhlas gitu kan. Jadi selama ini dari kami itu. Kami tidak menentukan berapa lama waktu pencarian. Tapi kami menunggu sampai seberapa jauh orang tua ikhlas gitu. Jadi kalau misalnya yaudah pak. Udah kita ikhlaskan lah. Dia emang tempatnya disini. Tutup pendakian. Berarti pendakian resminya itu di 52 hari. Pencarian. Mungkin ya pencarian resmi. Pencarian tercatat. Tercatat itu 52 hari. Nah sebelumnya kan Vincent ini juga sempat dihadang oleh Paul Hood. Ya oleh petugas yang dibawah ya. Yang di ini disarankan. Disarankan tidak melakukan pendakian. Terus dia bilang ya. Kenapa kok bisa lolos Vincent? Ya mungkin bisa bernegosiasi dengan bagus gitu. Mungkin pembicaraan komunikasinya. Skill komunikasinya bagus. Bisa menyakinkan bahwa saya siap dan aman dengan kondisi apapun. Untuk pendakian gitu. Dari tahun 2006 kan Vincent? Nah gunung Argo-Puro itu seperti apa? Wah gunung Argo itu tuh pegunungan. Istilahnya. Argo-Puro itu pegunungan. Jadi dia itu enggak hanya satu puncakan. Enggak soliter. Kalau di kita bilangnya soliter. Enggak satu puncak. Tapi pegunungan dia. Kalau di Jawa Barat itu kita kayak di Gunung Salak. TNGHS. Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi itu ada beberapa puncakan. Kalau Gunung Gede kan cuma dua puncakan yang kita tahu gitu kan. Ada beberapa puncakan juga. Nah tapi kalau di Argo-Puro itu dia ciri khasnya dia namanya apa namanya pegunungan. Jadi telur panjang yang pendakiannya panjang. Mungkin di Pulau Jawa dia yang paling lama untuk pendakian. Tapi ya tempatnya bagus, indah gitu. Cakeplah pokoknya intinya. Kalau kita tidak sedang besar gitu kan. Tidak sedang melangkap. Cari itu tempat yang sangat bagus. Dan memang kalau di Puncak. Kalau misalnya kita melihat ke legendanya. Rengganis gitu kan. Yang sebetulnya memang mungkin keterbatasan saya waktu itu. Danti mungkin atau Danti mungkin ada satu dari yang tahu. Tapi kita lebih dapat informasi dari warga lokal. Tentang legendanya Rengganis gitu kan. Kenapa sih sampai punya nama Rengganis gitu kan. Apakah itu Hoak atau bukan gitu kan. Tapi kita menghormati legendanya di situ kan. Ya siapa itu Rengganis. Kenapa dia kenapa ada semacam bekas bangunan besar di Puncak Rengganis. Apakah itu bekas Belanda atau emang jaman dulunya. Itu benar kisah Rengganis itu gitu. Tapi benar itu di Puncak Rengganis itu ada dua kamar. Jadi kelihatan dari fondasinya. Oke. Fondasinya itu besar. Dan ada fondasi utamanya besar. Mungkin bekas fondasi dinding luar gitu kan. Dinding luar. Sedangkan fondasi kecilnya yang muat satu orang jalan aja gitu. Seperti fondasi kita jaman sekarang. Itu membentuk kayak huruf B jeninya. Ke fondasi ininya. Jadi seperti bekas kamar gitu. Dan itu ada bekas kawah aktif dulunya. Karena bekas belerang. Jadi kayak semacam tempat sepak lah atau mengangatkan diri gitu. Apakah itu bekas Belanda atau memang legendar Rengganis benar adanya gitu kan. Ya kita sih menikmati aja itu ada gitu. Emang ada gitu. Jawabannya itu berbeda ya dulu sama sekarang. Ya pada tahun 2006 itu pendaki itu seperti apa sih? Alamnya atau enggak sih dia dulu? Argo puru itu memang menjadi daya tari tersendiri untuk pendaki-pendaki yang di Jawa gitu ya. Karena ya ceritanya mengenai alam yang masih bagus. Masih istilahnya jarang pendaki yang kesanalah gitu. Apalagi kalau dulu itu kita masih bisa lintas Bermi ke Baderan atau Baderan ke Bermi gitu kan. Itu cukup cantik lah untuk alamnya. Apalagi sampai taman hidup. Yang danau ada danau gitu kan. Yang istilahnya kalau di sekarang tuh Instagramable apa banget gitu kan. Instagramable gitu. Pokoknya keren lah. Ya baik pada saat itu tapi kan kita enggak fokus ke situ. Karena untuk foto aja, dokumentasi foto, saat itu kita masih pakai foto yang ini kan. Yang kodak gitu kan. Yang manual. Ya belum ada lah kita waktu itu main di HP Android gitu kan. Belum. Seperti itu. Jadi ya alamnya cantik, galurnya panjang, alamnya lewatinnya indah, bagus gitu kan. Karena keren lah pokoknya itu pegunungan Argo Puro. Sebenarnya seharusnya enggak cuma gunungan. Enggak cuma gunung tapi pegunungan Argo Puro. Dia pegunungan karena untuk mencapai puncaknya kita melewati beberapa puncakan-puncakan kecil gitu kan. Dan punggungannya panjang. Seperti itu untuk. Nah, kan pencari ini selama tiga bulan itu sudah berakhir. Gimana tanggapan dari keluarga si parun tersebut? Jadi begitu tim ketiga sudah mereview atau mengevaluasi hasil pencarian tim pertama, tim kedua. Hasil keputusannya bahwa sudah tidak ada search area yang untuk dicari lagi gitu kan. Yang dicurigai sudah dibahas, sudah dicari oleh tim sebelumnya. Diinformasikan ke pihak keluarga. Dan pihak keluarga ya mengikhlaskan ya memang tempatnya di sini gitu ya. Akhirnya ya kita menutup untuk pencarian itu gitu. Akhirnya ubar jalan, kita selesai di situ. Namun dengan ya sangat disayangan sekali kita kehilangan sosok teman gitu kan. Yang sering berkegiatan dengan kami gitu. Nah, itu jadi satu titik bahwa kita harus tetap waspada gitu. Jangan istilahnya, jangan pernah sendirian lah. Apa namanya solo, solo trekking atau solo hiking gitu kan. Karena kita nggak tahu pas kita jabani alamnya itu sedang apa gitu kan. Saat itu karena dari Januari sampai Februari sedang badai, ya itu sangat berbahaya. Apalagi kalau punya keterbatasan. Seperti misalnya harusnya berkacamata tapi memakai softline. Itu kalau kita tidak dilepas itu kan bisa menimbulkan kekurang penglihatan atau malah bisa menimbulkan kebutaan. Ngelengket kan itu si softline atau kontak lens. Itu yang kami dapat informasinya. Jadi ya untuk evaluasinya ya kita harus tetap waspada untuk pendakian gunung karena nggak seindah apa yang ada di Instagram gitu kan. Dan pihak orang tua sudah mengikhlaskan gitu kan. Ya kita selesai, kita selesaikan secara besarnya. Kalau yang resminya kan sudah tujuh hari tuh berlanjut kemampuan keluarga dan kawan-kawan dan kita juga punya kemampuan untuk pencarian. Sebenarnya kita tetap, akhirnya begitu keluarga bilang yaudah kita selesai aja gitu kan. Walaupun logistik masih banyak, tim masih siap ada lagi yang berangkat gitu kan. Cuma karena sudah pencarian, lokasi pencarian sudah habis gitu kan. Kita mau nyari di mana lagi, teman-teman sudah nyari semua nih di semua bidang peta yang kita curigain gitu kan. Yaudah akhirnya ditutup pencarian itu. Pihak keluarga sudah mengikhlaskan. Istilahnya kalau meninggal pun enggak karena nggak ketemu jasadnya. Hilang jatuhnya gitu. Jadi hilang. Jadi kalaupun ada teman-teman yang bisa, yang biasanya ketemu nisana atau persasti gitu kan. Tapi ditulisnya bukan wafat atau bukan meninggal. Tapi hilang. Hilang tanggal sekian gitu. Kayak bikin in memoriam gitu. Iya seperti itu misalnya. Jadi ya nggak pernah disebut meninggal karena memang nggak ketemu gitu kan. Masih dinyatakan hilang. Dinyatakan hilang. Tahun 2006 sampai sekarang tahun 2020. 24. 24 ya. Seperti mungkin kalau kasus di gunung lain kayak yang dia tahu kan. Sampai sekarang belum ketemu tuh. Sampai sekarang juga gitu. Siapa itu yang? Alpi ya. Oke ya. Nah seperti itu. Jadi pencarian seperti itu yang istilahnya. Kita udah mencari full tapi ya tetap nggak dapat juga. Semua berbagai cara sudah dilakukan om. Iya. Mulai pencarian manual. Masar pun juga. Semua emang belum dapat. Belum dapat. Belum dapat kita. Ya mungkin keterbatasan ilmu kita lah untuk mencari ke tempat yang lebih jauh lagi gitu kan. Ya. Itu juga yang mungkin kalau sekarang tuh. Kalau ada alat dari dulu yang bisa kita pakai gitu kan. Misalnya kayak. Kalau sekarang kan bisa pakai drone. Apalagi pakai drone thermal. Yang bisa membaca panas tubuh gitu kan. Atau kalau kita bisa berkoordinasi dengan pemegang satelit. Kita bisa pakai satelit citra gitu kan. Yang saat itu bisa. Apa namanya. On the time. On apa. Real time. Tapi kan itu berbiaya sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya sih. Kalau pihak yang berwenang seperti Basarnas bisa. Mengakses hal seperti itu. Untuk kejadian hilang di gunung cepat. Misalnya cepat ditemukan. Jadi mungkin di Indonesia yang bisa seperti itu. Itu kayak Pak Kosur Tarnal dulu. Dia bisa pakai citra satelit untuk. Pemetaan kan. Bisa itu untuk pencarian. Atau yang kemarin terjadi terbaru itu. Pakai drone thermal. Yang di Rinjani itu kan. Akhirnya ketemu. Jadi ya pencarian drone. Yang membaca panas tubuh. Gitu kan. Itu. Dengan kecanggihan peralatan sekarang. Harusnya bisa meminimalisir korban hilang di gunung. Gitu. Oke. Om Dodi. Thank you buat om. Penjelasan dan ilmu pengetahuan tentang. Cara-cara rescue om. Mungkin ya. Pencarian. Pencarian. Survivor yang hilang di gunung. Dan itu tadi banyak banget. Udah dijelasin tentang ini. Namanya ini. Namanya ini om. Thank you buat om ya. Udah datang dan mau berbagi. Sebuah kisah yang menarik pada malam kali ini. Dan sampai saat ini juga. Survivor atas nama Vincent ini. Masih belum diketemukan. Dan masih belum jelas nih statusnya antara. Ya karena gak ditemukan. Atau sudah meninggal gitu. Karena masih belum diketemukan gitu. Semoga dicerita pada malam kali ini. Bisa kita mengambil sisi baiknya nih. Dan jauh. Jauh. Atau buang-buang jauh-jauh itu. Buruknya om ya. Oke om. Jadi sebelum mengakhiri kuda kali ini. Punya pesan-pesan gak nih om. Buat teman-teman semua yang mendengarkan video pada malam kali ini om. Ya jadi kalau. Kalau mau. Karena gini kalau naik gunung gitu. Kegiatan. Kegiatan luar ruang itu. Outdoor. Kegiatan outdoor itu. Outdoor activity itu ini. Apa namanya. Mengundang dan mengandung resiko. Resiko yang terburuk itu kematian. Silahkan. Jadi ya. Ya persiapkan lah. Segalanya. Fisik siap. Alat siap. Finansial siap. Ilmunya juga siap. Jangan sampai. Kita datang. Ke gunung yang kita gak tau. Apa-apa tentang gunung tersebut. Minimal kalau misalnya kita gak tau. Kita gak punya ilmu. Untuk navigasi daratnya. Kita bisa baca peta. Peta jalurnya aja. Terus kalau misalnya. Jangan lupa juga untuk IRP nya. Apa emergency rescue prosedur. Kalau misalnya. Gue ketinggalan nih. Atau gue terpisah dari tim. Gue harus apa. Itu ada ilmunya juga. Atau. Ya minimal. Kita tau gimana caranya. Kalau kita tersesat gitu kan. Diutama kan jangan sampai kita tersesat gitu. Nah intinya. Kita harus. Tahu ilmunya sebelum kemana-mana gitu kan. Ya kalau misalnya kayak kita aja. Misalnya kita mau ke Bali. Kita harus tau tuh. Kita mau pakai apa. Laut darat. Laut laut laut. Laut udara. Adanya berapa. Kan harus kita cek semua tuh. Harus kita suruh pay semua. Nah seperti itu. Di gunung juga seperti itu. Kita mau kemana nih. Kita mau kemana tuh berapa lama. Ya terus sama siap raja gitu kan. Nah dengan siap raja ini harus kita. Kita tau. Teman-teman kita yang ikut bareng gitu kan. Baik skill ilmunya. Baik skill fisiknya. Alatnya. Dan lain sebagainya. Jadi intinya kita berangkat dengan selamat, sehat, utuh. Pulang juga seperti itu. Sehat, selamat, dan utuh. Gak cukup. Kita selamat aja tapi gak utuh. Iya kan. Itu selamat nih. Tapi kaki patah. Nah kan sama aja gitu kan. Tapi ya tiga hal itu. Kita pulang dengan. Kita berangkat selamat, sehat, dan utuh. Kita pulang juga selamat, sehat, dan utuh. Jangan sampai ya kurang tiga-tiga hal ini. Apalagi lo gak selamat. Dan udah gak selamat, gak utuh. Waduh itu. Gak sehat banget ya. Iya. Jadi ya itu. Pokoknya lebih utama. Gimana caranya tiga hal ini tercapai. Selamat, sehat, dan utuh. Kita kembali. Gitu aja. Oke. Siap. Nah. Mungkin gue gak mau menambahkan nih disini. Udah jelas banget nih apa yang udah dijelasin sama Om Deddy pada malam kali ini. Oke. Bagi teman-teman semua. Tetap berpikir positif dan buang jauh negatifnya nih. Oke. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange. Kurang lebih jangan mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.